Intro Penjabat Sekda Banjar I. Gusti Nyoman Yudiana membuka pelatihan dasar CPNS golongan 2 Kabupaten Banjar Angkatan Pertama tahun 2019 di Aula Wisma Sultan Sulaiman, Kamis pagi. Turut dihadiri PLT BKDPSDM Siti Mahmudah Habib pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional Provinsi Kalimantan Selatan Heldi Panitia pelaksana kegiatan dan para peserta pelatihan CPNS Dalam sambutannya, PJ Sekda Banjar mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh peserta pelatihan yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dasar tersebut dan berharap para peserta diklat harus memanfaatkan sebagai bekal untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat Seluruh peserta diklat harus memanfaatkan pelatihan dasar ini sebagai bekal untuk meningkatkan kemampuan saudara dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat Para peserta pelatihan dasar CPNS yang saya banggakan Seperti saudara masyarakat, bahwa seleksi untuk menjadi pegawai negara sekarang ini semakin ketat dan semakin transparan Semakin tahu, semakin banyak orang yang merampang untuk menjadi pegawai negara Dalam keterangannya Kepala PLT BKD PSDM Banjar, Siti Mahmudah menerangkan bahwa PNS memainkan peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan yang diindikasikan dari sikap dan perilaku serta ketaatannya kepada negara dan tak lupa berpesan kepada para peserta agar mampu mensinergikan semangat pengabdian dengan peningkatan kemampuan yang berakar dari pengetahuan serta wawasan yang didapatkan dari pelatihan CPNS ini Hal ini merupakan kegiatan pelatihan dasar yang merupakan syarat dari CPNS untuk bisa datang jadi Jadi ini merupakan syarat untuk pelatihan dasar untuk seorang CPNS itu sedangkan Tapi untuk pelatihan dasar ini, kalau kita mengajibkan bumbang masyarakat dan manajemen dasar itu diwajibkan bahwa seorang CPNS itu harus diberkalkan satu-tahun dan harus diberkalkan syarat terlaksananya Apakah di dalam ini atau di om? Ada ya, ada di dalam Tadi kan dijelaskan dulu sesuai dengan laporan peningkatan negara Kegiatan dasar ini ada di dalam, ada on, ada on, ada on, juga Jadi pada saat tahun ini dia diberikan beberapa teori tentang hal lain beberapa pandangan kemampuan Dan pada saat COVID-19 dia akan kembali beropos untuk melihat dan mengimplementasikan hasil daya ini Yang diberikan oleh seorang CPNS itu Taufik Fuad, Kominfo Banjar, melaporkan